Ukti mesti jalanin gak punya duitnya Ukti mesti jalanin pandangan keluarga yang menganggap bahwa Ih, kenapa sih mesti dia fanatik banget deh Gitu ya Ukti mesti ngadepin orang tua Ukti yang kecewa Udah di sekolah, tinggi-tinggi, udah punya kerjaan, karir, udah ini-ini ditinggal Pokoknya mama gak ridok Itu Ukti mesti hadepin gitu-gitu Jadi gimana deh orang tuaku gak ridok sama aku Tidak ada taatmu pada manusia yang membolehkan Kok maksiat kepada Allah Gak ada Gak apa-apa Karena Ukti mundur dari sesuatu yang Ukti tahu Allah murka kepadanya Lalu orang tua Ukti gak ridok Gak apa-apa Tidak akan merubah ketentuan Allah Bahwa Allah murka kepada riba Gak akan merubah ketentuan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala atrafil anbiyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahli sadri Wa yasirli amri Wa hlul umdatan milisani Yafkuhu kau li Ambat Bismillahirrahmanirrahim Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala Sesungguhnya segala dalam kehidupan kita Berjalan sesuai kehendak Allah InsyaAllah Dalam kehidupan ini Kita sudah menyadari bahwa Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongannya Allah InsyaAllah dalam kehidupan ini Semua dari kita berjalan Menuju pertemuan dengan Allah Semoga seluruh keadaan kita Betul-betul keadaan Yang menjadi Jalan pertemuan kita dengan Allah SWT InsyaAllah di dalam kehidupan ini Setiap dari kita Akan menemukan ujian-ujiannya Dan semoga ujian-ujian itu Tetap kita Perlakukan Sadari Bahwa seluruhnya Itu adalah peluang kita Untuk bisa bertemu dengan Allah Salawat dan salam Pada baginda Rasulullah 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 Hari ini Allah izinkan kita Untuk bisa bersilaturahim InsyaAllah dalam rangkaian ya Dari aktivitas ufti semuanya Keluarga besar eksteng Nasional ya Ini pertemuannya ya Kopi darat gitu Silaturahim Silaturahim Nasional ya Semoga ufti Dijaga Allah semuanya Semoga seluruh Yang melaksanakan Kegiatan ini InsyaAllah dikuatkan Allah ya Lahir batin Dan senantiasa untuk Bertahan di jalan Yang sudah Sudah sampai di titik ini Semoga bertahan di jalan ini Sampai betul-betul ujungnya Bisa meninggalkan dunia Dengan husnul khatimah Mungkin dua hari ini Wakti sudah Mendengarkan Banyak sekali guru-guru kita Ilmu yang disampaikan Dan karena tetek di penghujung Jadi kita sharing aja Ketika kita membedah lagi tentang riba Misalnya Tentu dari kemarin guru-guru kita Sudah membedahnya Ketika kita mau bicara Tentang dosanya riba Sudah terngiang terus kok Di telinga kita Ya Nabi sudah mengatakan Paling kecil dosanya riba itu Bagaikan Mensinahi bukandung kita sendiri Ya Di Quran udah jelas Ya Allah sudah menyampaikan Pada bakorah Kalau orang yang Terus menerus berada Di dalam riba itu Bagaikan Orang gila yang Kemusukan setan Gimana Udah gila Kemusukan setan lagi Orang gila yang Terus diganggu Sama setan Nah Udhubillah min Dali Sebegitu Allah tidak sukanya Sama riba ya Tapi Nabi S.A.W 1.400 tahun yang lalu Beliau udah bilang Di akhir zaman Umatnya semua terkena Asapnya riba Ya Semua terkena Asapnya riba Kalau ternyata Di akhir zaman ini Seluruhnya kita itu Terkena asapnya riba Jadi Hisapnya gimana ya Di hadapan Allah Yang kita mesti kejar Dari hisap kita Di hadapan Allah Adalah Kesungguh-sungguhan Kita menunjukkan Ikhtiar di hadapan Allah Bahwa kita Menghalau asap itu Ya Kalau asapnya Nah akan terus Mengenai kita Ya Asapnya akan terus Mengenai kita Tapi apakah kita Pasrah Terus jadi sesok nafas Di dalam asap itu Atau kita kemudian Berikhtiar Berikhtiar pakai masker Gitu ya Berikhtiar mencari Udara segar Gitu ya Berikhtiar kipas-kipas Biar asapnya itu pergi Gitu Kalau asapnya Pasti datang lagi Pasti datang lagi Karena Nabi sudah mengatakan Dan keadaan dunia hari ini Memang kita tahu Ya teman-teman Sudah berjuang Misalnya untuk Meninggalkan Apa yang teman-teman Hari ini yakini Bahwa itu Dimurkai oleh Allah Gitu ya Tapi kan semua yang kita pakai Untuk bertransaksi Sehari-hari Dikeluarkan juga oleh Bang Ya Jadi Nabi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi Beliau sudah mengatakan Ya semua terkena Asapnya riba Ada Sudah-sudah kita Yang betul-betul berjuang Gak memerlukan diri Untuk nyimpan uang Gitu ya Misalnya Betul-betul semua Dengan transaksi cash Misalnya gitu ya Tidak memerlukan lagi Dalam hidup ini Yang namanya nabung Misalnya Saking takutnya Gitu dengan Ancaman Kemurkaan Allah itu Tapi yang gak disimpan itu Yang ditaruh di Koper kah Ditaruh di kolong Pasur kah Misalnya Ya itu kan produk Yang dikeluarkan oleh Bang Ya Semua negara Punya bank sentral Betul Jadi Hari ini Kita semua Berada di dalam Keadaan dunia Yang menyajikan Kepada kita Kemudahan-kemudahan Untuk menggapai Murkanya Allah Kita adanya disana gitu Kita adanya di era itu Kenapa kita adanya di era tersebut Karena Allah sedang mempergantikan Tampuk kepemimpinan Allah sedang menunjukkan Tanda-tanda kebesarannya Yang Allah sampaikan pada Ali Imran 140 Bahwa sesungguhnya Setiap kejayaan Dan kejatuhan Itu akan selalu Allah pergantikan Kejayaan dan kejatuhan Suatu bangsa Akan selalu Allah pergantikan Kita sedang ada di dalam Masa pergantian itu Kita sedang ada di dalam Masa pergantian tersebut Pergantian setelah 1400 tahun Dunia Pernah mengalami Masa keemasan Muslim Ketika Islam Diaplikasikan Dalam bentuk Negara Daulah Sehingga konstruksi Hukum Aturan yang diberlakukan Kepada masyarakatnya Itu semua acuannya Quran dan Hadis Sumbernya dari sana Bukan sumber Apapun juga Sumbernya Quran dan Hadis Para pemikir Para pembuat aturan Para pengkonstruksi Tatanan negara Apa seluruhnya Maka bersumbernya Kepada Quran dan Hadis Dan itu terjadi Dalam rentang waktu 1400 tahun Dari sejak Rasulullah S.A.W. Dihijrahkan Allah Dari Makkah ke Madinah 8 tahun di sana Berdirilah negara Islam Di Madinah 570 Tambah 40 610 Tambah 13 623 Masehi 623 Masehi Plus 8 23 24 25 26 27 28 29 631 Saya ngitung waktu sejarahnya 631 Masehi Itu waktu Yang menunjukkan Momentum Berdirinya Negeri Muslim Di dunia ini 631 Masehi Terus berkembang Diusung oleh Khulafahur Rashidin Kemudian Penerus-penerus Islam Dari mulai Bani Umayyah Bani Abasyah Bani Saljuk Sampai Bani Usman Terus Terbentuklah Negara-negara Islam yang kuat Di muka bumi ini Seluruh aturan Bersandar kepada Quran dan Hadis Kalau ada sistem ekonomi Bersandarnya ke Quran dan Hadis Ada sistem uang Bersandarnya pada Quran dan Hadis Seluruhnya yang dikaji Dibedah Harus disandarkan Kepada Quran dan Hadis Mengenai Keberlangsungan Tata aturan itu Oleh manusia Di dalam negara tersebut Itu kembali Kepada manusianya Sama seperti Islam Ada yang gak sholat Gitu Islam Maaf Ada yang konsumsi Hamar Ya teteh juga dulu Kan gitu Kan Islam Tapi gitu Sama ketika Negara daulah Ketika daulah Islamiyah Atau negara Islam itu Terbentuk Dia menjadi Adik kuasa Dia berdiri Kuat kokoh Di muka bumi ini Bahkan menjadi Penguasa dunia Dunia berada Dalam kondisi Yang disebut Bercahaya Kenapa Karena Al-Quran Surah Ibrahim Ayat pertama Dikirim Allah Ke muka bumi ini Untuk menjadi Pembawa Cahaya Mengeluarkan Manusia Dari kegelapan Zulumat Minna zulumat Tihilan nur Mengeluarkan Manusia Dari kegelapan Menuju cahaya Itu dengan Al-Quran Maka ketika Di dunia ini Terbentuklah Sebuah negara Yang menyandarkan Dirinya Kepada Quran Dan hadis Artinya Dia berada Dalam kondisi Yang Allah Sampaikan Dari kegelapan Dibawa keluar Menuju cahaya Gitu ya Tapi apakah Manusia-manusianya Pada saat itu Betul-betul Mengamalkan Tatanan aturan Yang disandarkan Kepada Quran Dan hadis Itu kembali Kepada keadaan Manusianya Di dalam Negara tersebut Ini Teteh bahas Sekilas Sebab Yang Ya kadang Kemudian Ada pemikiran Atau ada Pandangan-pandangan Yang sifatnya Misalnya Liberal Mengatakan Memangnya Kalau negara Berdasarkan Kepada Quran Dan hadis Kemudian Negaranya Pasti Baik Sandaran Kepada Quran Dan hadisnya Itu membuat Konstruksi Tersebut Pasti baik Karena bersandar Pada Quran Dan hadis Tapi mengenai Terlaksana Atau tidaknya Ya semua Tidak kembali Kepada manusia Gitu ya Hanya saja Perjalanan sejarah Menunjukkan Bahwa selama Sejak 631 Masehi Tadi Sampai Dengan 1924 Itu Negara Yang berbasis Islam Bersandar Pada Quran Dan hadis Itu Senantiasa Menjadi Negara Adik Kuasa Dia Memegang Tampuk Pemimpinan Dunia Dari Masa Ke Masa Tentu Melewati Berbagai macam Keadaan Melewati Perang salib Melewati Kondisi Kejatuhan Andalusia Melewati Tapi Dia tetap Kokoh Terus Mewarnai Perjalanan Kekuatan Dunia Yang sebetulnya Tateh Mau sajikan Pada Harusnya Bincang-bincang Lebih Relax Karena Udah Terakhir Sebetulnya Yang Tateh Ingin Ingatkan Lagi Kepada Kita Semuanya Bahwa Ketika 1924 Daulah Islamiyah Itu Jatuh Di Era Perang Dunia Pertama Kita Mesti Mengimani Apa Yang Allah Sampaikan Bahwa Kejayaan Dan Kejatuhan Dari Setiap Bangsa Itu Pasti Allah Akan Pergantikan Maka Tibalah Waktunya Betul-betul Kejatuhan Itu Allah Sajikan Kepada Kekuatan Besar Islam Di Muka Bumi Ini 1924 Itu Baru 90an Tahun Yang Lalu Maka Ketika Ketika Masa Itu Terjadi Mereka Yang Berseberangan Dengan Konsep Konsep Yang Diterapkan Oleh Negeri Muslim Pada Saat Itu Dengan Serta Merta Mengambil Kesempatan Ini Untuk Meratakan Konsep Yang Mereka Pernah Lakukan Inilah Yang Kemudian Bergerak Terus Menjadi Era Yang Kita Sebut Sebagai Globalisasi Globalisasi Ini Betul-betul Dipush Oleh Negeri-negeri Yang Sedang Berkuasa Selepas Era Perang Dunia Pertama Ini Dipush Mengapa Karena Sebelumnya Dua Pertiga Dunia Itu Berada Di Bawah Nauman Kekuatan Islam Sehingga Aturan-aturannya Bersandar Kepada Quran Dan Hadis Sisanya Sepertiga Maka Ketika Dua Pertiga Dunia Ini Jatuh Dan Kemudian Kekuasaannya Dipecah Belah Dibagi Kepada Mereka Yang Sebelumnya Menjadi Penguasa Sisanya Sepertiga Ini Maka Yang Dua Pertiga Ini Mau Diseragamkan Dengan Pola Yang Sudah Diterapkan Oleh Sepertiga Dunia Pada Masa Sebelumnya Maka Era Ini Dipush Disebut Sebagai Globalisasi Dunia Dijadikan Desa Kecil Diseragamkan Diseragamkannya Kemana Kepada Apa Yang Diyakini Oleh Yang Sepertiga Gitu Ya Globalisasi Globalisasi Melahirkan Sistem Uang Melahirkan Karena Dunia Yang Sebegini Besarnya Bumi Yang Sebegini Besarnya Dikompres Menjadi Satu Konsep Desa Kecil Sehingga Disebut Globalisasi Global Semua Berada Dalam Satu Warna Yang Sama Pada Konsep Ini Harus Ada Satu Cara Untuk Menyeragamkan Analisa Kepada Kondisi Kondisi Yang Terjadi Sebab Pada Realitanya Satu Dunia Itu Pasti Tidak Ada Kesamaan Pasti Isinya Ada Perbedaan Tapi Mesti Ditemukan Satu Cara Untuk Bisa Menyeragamkan Sebuah Usaha Strategi Yang Dilakukan Untuk Menyeragamkan Kenapa Ini Harus Dilakukan Karena Ini Memudahkan Memudahkan Ketika Ada Satu Konsep Ekonomi Mau Dilemparkan Sudah Diseragamkan Seluruh Dunia Ketika Ada Suatu Produk Mau Dilemparkan Sudah Diseragamkan Di Satu Dunia Maka Jangan Aneh Kalau Pada Era Saat Ini Ketika Ada Satu Jenis Produk Atau Brand Dia Ada Di Seluruh Dunia Dunianya Diseragamkan Dulu Diseragamkan Untuk Bisa Menerima Brand Ini Menerima Produk Ini Maka Ada Konsep Yang Mesti Diseragamkan Dari Manusianya Nah Konsep Apa Ini Diikatnya Dengan Konsep Uang Ya Diikatnya Dengan Konsep Uang Inilah Globalisasi Melahirkan Sistem Kapitalis Karena Semua Diuangkan Manusia Tidak Dihitung Sebagai Manusia Manusia Dihitung Sebagai Angka Jadi Manusia Bukan Dilihat Sebagai Tanggungjawab Moral Tanggungjawab Spiritual Tanggungjawab Karakteristik Tidak Manusia Jadi Angka Dia Akan Dihitung Sebagai Angka Kesuksesan Keberhasilan Sebuah Produk Kesuksesan Keberhasilan Sebuah Sistem Semua Itu Dihitung Manusia Itu Dihitung Dalam Bentuk Angka Angka Pada Kondisi Ini Tentu Saja Kepentingan Untuk Beragama Kepentingan Untuk Menghamba Kepada Tuhan Jadi Tidak Ada Jadi Semakin Ter Reduksi Menjadi Semakin Tereduksi Teteh Mencoba Merunut Secara Singkat Dan Cepat Hal Ini Untuk Mengingatkan Kita Semua Bahwa We are All In That Period Kita Semua Di Periode Ini Kita Semua Dilahirkannya 1970 80 Gitu Udah Lewat Dari 1924 Kita Dilahirkan Di Era Yang Memang Makin Jauh Dari 1924 Maka Seperti Makin Tersisa Gitu Kejayaan Islam Makin Jauh Karena Semakin Jauh Masanya Maka Semakin Kencang Sudah Strategi Yang Di Implementasikan Oleh Para Lawan-lawan Islam Yang pada Saat itu Berada Dalam Satu Kubu Yang Bernama Seputu Untuk Menjatuhkan Untuk Merestructure Ulang Untuk Menghapus Budaya Untuk Membelah Membedah Kekuatan Besar Ini Supaya Pecah Pecahnya Dipecahkan Diambil Sebagian Ke Perancis Ke Inggris Ke Soviet Ke Amerika Dipecah Semuanya Sehingga Garis 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 Kejadian Sampai Hari Ini Diantaranya Kita Masih Lihat Urusan Palestine Maka Perjuangan Tidak Pernah Selesai Belum Selesai Belum Jadi Kita Tidak Boleh Bilang Ngapain Kita Bantu Palestina Jauh Kesana Itu Urusan Negara Masing Bukan Ini Urusan Daulah Islam Ini Urusan Daulah Islam Ini Urusan Ketika Daulah Islam Dijatuhkan Ini Salah Satu Peristiwanya Yang Masih Terus Berjalan Sampai Hari Ini Ya Kalau Kita Muslim Kita Islam Ya Kita Satu Kita Satu Keadaan Dengan Apa Yang Dialami Oleh Saudara Saudara Kita Tersebut Nah Kembali Lagi Ketika Kita Berbicara Misalnya Kepada Keadaan Kita Semuanya Kembali Kepada Di depan Tadi Kita Berbicara Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Sudah Menyampaikan Ya Di akhir Zaman Umatku Akan Terkena Asapnya Riba Gitu Ya Tadi Karena Memang Dunia Ini Dalam Proses Diseragamkan Ya Diseragamkan Dengan Satu Sistem Yang Disamakan Yang Harus Diterima Menjadi Sistemnya Dunia Agar Pola Analisa Pola Hitung Pola Strategi Inject Inject Konsep Inject Proyek Inject Product Inject Apapun Di Seluruh Dunia Itu Bisa Dilakukan Relatif Dengan Warna Yang Sama Kalau Dunianya Diseragamkan Kita Sedang Dalam Era Itu Oleh Sebab Itu Di Beberapa Wilayah Dunia Misalnya Bagaimana Antipati Kepada Konsep Syariah Misalkan Gitu Ya Tentu Tentu Saja Harus Ada Gelombang Yang Gelombang Yang Bekerja Baik Secara Real Maupun Secara Kalau Bahasa Kita Gerilya Untuk Terus Membentuk Pemikiran Antipati Kepada Syariah Sebetulnya Bukan Konsep Syariah Dulu Tetapi Kalau Ini Terus Digaungkan Dan Muncul Kembali Maka Ini Bagian Dari Kebangkitan Dari Apa Yang Sudah Dijatuhkan Gitu Ya Ini Satu Terus Benang Merah Satu Kesatuan Maka Harus Ada Yang Menciptakan Citra Tentang Islam Tukang Bom Itu Mesti Ada Mesti Ada Yang Menciptakan Citra Bahwa Perempuan Perempuan Islam Itu Tertindas Dengan Disuruh Pakai Himar Disuruh Nutup Wajah Ih Tertindas Itu Makanya Tidak Berhenti Kalau Bahasa Kita Ngapain Repot Pada Murusin Kita Ngapain Dibahas Bahas Menuluh Tentang Himar Kenapa Sih Biar Sih Kita Mau tutup Muka Sesak Napas Mau Apa Muka Terserah Kita Orang Keyakinan Kita Kok Gitu Kita Kan Gak Bikin Seminar Gak Bikin Bikin Repot Bikin Seminar Membahas Tentang Kenapa Orang Orang Itu Pakai Bikini Di Pinggir Pantai Gitu Ibaratnya Ini kan Ibarat Kalau ada Yang bikin Seminar Bahas Itu Gak Tau Tapi Itu Bukan Suatu Keseragaman Pada Kita Rutin Ngebahas Tentang Begituan Tapi Mereka Kayaknya Ngebahas Melulung Gitu Gak Selesai Selesai Urusan Urusan Kalau Wanita Muslim Tutup Aurat Wanita Muslim Tutup Muka Wanita Muslim Pakai Burka Gitu Repot Banget Kayaknya Dibahas Terus Ya Tete Mau Ngingatkan Aja Kita Ada Di Era Itu Maka Berat Teman Teman Tau Beratnya Berat Ketika Dunia Ini Berada Dalam Satu Sistem Yang Disebut Ya Karena Teman Teman Ex Bank Misalnya Dunia Ini Berada Dalam Sistem Yang Disebut Perbankan Yaitu Sistem Yang Seragam Yang Seragam Maka Seperti Dan Tanda Kutip Bagaikan Gak Ada Pilihan Bagaikan Itu Menjadi Memang Sebuah Ladang Yang Kita Mesti Terjun Kesana Karena Seragam Di seluruh Dunia Manapun Sekarang Yaitu Sistem Dan Kalau Kita Gak Berada Di Sistem Itu Kita Bagaikan Terputus Dari Berat Bagi Kita Bagi Allah Gak Ada Yang Berat Gak Ada Bagi Allah Allah Selalu Bersama Orang Orang Yang Ingin Bertemu Dengannya Al-Ankabut Ayat Kelima Allah Berjanji Barang Siapa Yang Ingin Ketemu Dengan Allah Maka Allah Janji Hari Pertemuan Itu Akan Tiba Allah Akan Menemui Kita Tapi Bagi Orang Orang Yang Emang Benar-benar Pengen Ketemu Allah Orang Orang Yang Benar-benar Ingin Ketemu Allah Dia Akan Gelisah Terus Di Dunia Dunia Bukan Tempatnya Apalagi Dunia Era Saat Ini Ketika Kembali Lagi Kedalam Kegelatan Ketika Quran Dan Hadis Bukan Lagi Menjadi Sandaran Ketika Tatanan Aturan Konstruksi Yang Berada Di Dalam Dunia Ini Disandarkan Kepada Hawa Nafsu Manusia Kekuasaan Nilai-nilai Yang Disandarkan Kepada Kekuasaan Globalisasi Kapitalisme Pasti Berat Bagi Orang-orang Manusia-manusia Yang Kepingin Ketemu Sama Tuhan Berat Karena Dia Berada Lagi Sedang Berada Lagi Di Dalam Era Kegelapan Ini Era Bagaikan Era Ketika Allah Mengirimkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menyampaikan Risalahnya Allah Sebelum Nabi Membawa Al-Quran Itu Udah ada Injil Udah ada Taurat Udah ada Zabur Udah ada Aturan-aturan Allah Di muka Bumi Ini Bahkan Pada Injil Itu Allah Sudah Menyandarkan Zabur Taurat Masuk Kesana Semuanya Ya Allah Udah Turunkan Kitabnya Tapi Manusia Kalau Bahasa kita Waktu itu Acak-kadut Ya Malah Kitabnya Yang dibedah-bedah Malah Kitabnya Yang Jadi Berantakan Ibaratnya Gitulah Bahasa Tentunya Maka Nabi Dikirim Ke Buka Bumi Untuk Nerapikan Lagi Semuanya Diberikan Quran Yang Mana Dia Menjadi Muara Dari Zabur Taurat Dan Injil Lalu Disempurnakan Lalu Dijaga Sama Allah Lalu Dijamin Untuk Dipakai Sampai Nanti Allah Ngancurkan Jagat Raya Ini Gak Ada Lagi Yang Bisa Merubah Sebab Perjalanan Sejarah Manusia Menunjukkan Zabur Taurat Injil Itu Bisa Di Acak-acak Sama Manusia Ya Maka Yang Terakhir Ini Dijamin Sama Allah Allah Sendiri Yang Menjaganya Nah Masa Sampai Dengan Jaminan Allah Ini Tiba Itu Masa Kegelapan Nur Cahaya Adalah Ketika Quran Allah Turunkan Allah Menjaganya Allah Menjaminnya Ini Masa Bercahaya Oleh Sebab Itu Perjuangan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Para Sahabat Di Masa Tersebut Adalah Bagaimana Agar Islam Menyebar Keseluruh Muka Bumi Agar Cahaya Ini Rata Ada Di Seluruh Muka Bumi Maka Nabi Mengatakan Carilah Ilmu Walau Sampaikan Negeri Cina Misalnya Gitu Ya Ini Maknanya Islam Mesti Dibawa Ke Sana Gitu Kita Berangkat Kesana Membawa Islam Kita Menggali Ilmu Kita Membawa Islam Keseluruh Muka Bumi Ini Menjadi Para Pembawa Misinya Islam Di Seluruh Muka Bumi Sampai Ke Negeri Cina Karena Dunia Ini Mesti Dinaungi Oleh Cahaya Yaitu Al Quran Ketika Misi Yang Sudah Dijalankan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dengan Pertolongan Dan Maka Kemudian Tersebar Keseluruh Muka Bumi Sampai Dua Pertiga Dunia Yang Mana Dalam Hadisnya Beliau Sudah Mengatakan Bahwa Ada Bagian Dari Kekuatan Besar Dunia Yaitu Rom Yang Terus Akan Menjadi PR Bagi Umat Islam Yaitu Rom Bagian Barat Rom Bagian Timur Rom Timur Itu Pada Waktunya Kita Tahu Diselesaikan Oleh Sayyidina Umar Bin Khattab Dan Pada Masa Selanjutnya Ada Khalifah Salahuddin Al-Ayubi Dilanjutkan Ada Sultan Muhammad Al-Fatih Selesai Semuanya Ditauhidkan Tapi Barat Romawi Barat Enggak Jadi ini Terus Justru Sampai Daulah Islam Yang Jatuh Terus Masih Menjadi PR Nah Ketika Quran Dan Hadis Tidak Lagi Mewarnai Ritme Keadaan Dunia Seperti Yang Diperjuangkan Oleh Nabi Dan Rasul Kita Wabil Khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dunia Kembali Berada Di Dalam Kegel Lapan Kita Ada Di Era Tersebut Oleh Karenanya Uhti Ketika Ada Ikhtiar Ikhtiar Yang Uhti Suami Lakukan Untuk Mengembalikan Cahaya Itu Di Dalam Rumah Uhti Masya Allah Tidak Boleh Ada Ketakutan Sedikit Pun Tidak Boleh Karena Allah Akan Jamin Ya Allah Akan Jamin Ya Uhti Akan Merasakan Perbedaan Uhti Akan Merasakan Aduh Beda Ya Kalau dulu Waktu Kerja Kerja Keras Gini 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 Setiap Bulan Terima Gaji Gitu Kerja Keras Nungguin Bonus Kerja Keras Gedeba Gedebuk Kita tahu Ada Harapan Tiga bulan Lagi Naik Gaji Tahun Ini Naik Gaji Duh Kalau Sekarang Gedeba Gedebuk Gedebuk Tiap Akhir Bulan Abis Lagi Kadang Kurang Kadang Deg Degan Bayangkan Wakti Disini Bahagianya Wakti Bersama Allah Disini Bahagianya Allah Menyampaikan Bahwa Ketika Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Akan Kirimkan Ujian Agar Hamba Ini Senantiasa Bermunajat Kepada Allah Berarti Kalau Allah Cinta Sama Hamba Allah Mau Hamba Bergulat Struggling Allah Tuh Kepingin Hamba Ini Manggil Allah Terus Allah Allah Doa Allah Pengennya Begini Jadi Kalau Uhti Merasa Hidup Wakti Hari Ini Tidak Seperti Dulu Waktu Kerja Wakti Mesti Struggling Wakti Mesti Dagang Wakti Mesti Usaha Wakti Mesti Ya Allah Cinta Sama Wakti Karena Kecintaan Allah Itu Kayak Begini Kecintaan Allah Itu Ada Orang Orang Yang Berjuang Kecintaan Allah Itu Ada Yang Say間 Sabah Kecintaan Allah Itu Ada Bersama Orang Yang Takwa Kecintaan Allah Itu Ada Bersama Orang Yang Iman Kecintaan Allah Itu Ada Bersama Para Mujahid Mujahid Para Para penegak jihad. Cinta Allah itu adanya di sana. Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Orang-orang sabar yang mana? Pada ayat ini, Ali Imran. Dijelaskan. Berapa? 156. Orang-orang sabar yang mana sih? Kalau salah nanti dirunutnya, lihat ke atas, lihat ke bawah. Kadang-kadang suka lupa nomor ayatnya. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang-orang sabar yang bagaimana? Disitu disebut orang-orang yang bertakwa. Yang beriman. Yang ikut kepada Rasul. Yang berjuang. Di jalan Allah. Yang diperangi. Di jalan Allah. Tetapi di dalam peperangan yang demikian sulitnya. Mereka gak nyerah. Mereka gak lemah. Mereka gak lalai. Mereka terus bertahan, bertahan, bertahan. Maka Allah bilang. Allah sungguh cinta sama mereka. Berarti kan orang-orang yang hidupnya gak gampang kan? Orang-orang yang udah beriman, udah bertakwa. Masih dihajar terus dengan kesusahan. Udah beriman, udah bertakwa. Udah ngikut nih kepada Rasul. Udah ngikut. Udah itu pak. Udah ngikut. Tapi masih terus dihajar dengan kesusahan-kesusahan. Dan mereka bertahan. Mereka berjuang. Mereka berusaha untuk survive. Mereka gak mau lemah. Mereka gak mau lengah. Allah cinta. Allah cinta kepada hamba-hamba yang demikian. Jadi kalau ukti lagi menjalani hidup. Yang merupakan perpindahan. Perpindahan kepada keadaan. Yang secara syariatnya. Allah lebih suka. Allah lebih cinta. Tapi secara dunianya. Ternyata lebih sulit. Ya ukti hadapi kesulitan dunia itu. Karena disitulah ukti bertemu dengan cintanya Allah. Disitulah ukti bertemu dengan cintanya Allah. Yakinkan diri ukti bahwa ukti ingin mati disitu. Ukti ingin mati di jalan itu. Ukti bukan ingin wafat di jalan yang lebih mudah. Tapi lebih tidak disukai oleh Allah. Bukan. Ukti bukan ingin wafat disana. Ukti ingin wafat dalam keadaan berjuang. Ukti ingin wafat dalam keadaan Allah melihat, memandang. Murekabah. Allah selalu memperhatikan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Allah tidak pernah tidak memperhatikan kita. Melihat kita. Mandangi kita. Tidak. Allah selalu melihat, menyaksikan. Ukti ingin wafat dalam keadaan Allah menyaksikan. Bahwa ukti berjuang demi hari pertemuan dengan Allah. Kita ingin wafat di jalan itu. Berat enggak teh? Ya berat dong. Terus gimana ya teh melapangkan hatinya dalam beban berat itu? Ya ingat-ingat aja tujuannya. Pengen ketemu Allah. Tidak ada tujuan apapun juga yang bisa menghibur hati kita. Kejuali itu. Tujuan apa lagi? Lalu yakinlah. Yakinlah bahwa. Pertolongan Allah. Begini. Kalau kita lihat Bakoro. 214. Bakoro 214. Kalau ukti mau ke syurga. Ini kan kita ditanya. Mau ke syurga enggak? Mau. Maka dijawab sama Allah. Orang-orang yang ingin ke syurga. Kata Allah. Allah akan uji. Jadi kalau kita bilang. Ya Allah. Masukkan hamba ke syurga. Buka 214 langsung. Gitu. Biar kita tahu. Kalau ingin ke syurga. Itu bakal diapain sih sama Allah. Oh Allah bilang. Bakal diuji. Allah akan menguji kita. Dengan kesusahan. Seperti Allah menguji orang-orang. Sebelum kita. Kesusahannya kayak gimana sih? Malapetaka. Musibah. Ujian. Yang bermacam ragam. Sampai. Dimana sih? Sampai. Rasul dan pengikutnya. Berkata. Ya Allah. Kapan bertolonganmu tiba? Sampai gitu. Ujiannya tuh. Sampai begitu. Ujian yang sampai. Membuat kita. Ya Allah. Ya Allah gak kuat. Ibaratnya kalau bahasa kita ya. Ya Allah. Mbak udah gak kuat. Ya Allah. Tolong. Ya Allah beratnya. Gitu. Ya Allah. Maka ketika kita tiba. Di keadaan ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku aman. Dekat. Lihat. Allah tuh dekat dengan hamba-hamba yang begitu. Ya. Jadi kita pengen melapangkan hati. Pengen menguatkan hati kita. Mesti gimana sih teh? Ya mesti tolabul ilmi. Mesti buka Quran terus. Mesti belajar. Mesti baca. Mesti pahami. Gitu. Supaya kita paham. Oh iya. Ya Allah. Allah tuh dekat sama kita. Ketika ujian kita udah kayak gini nih. Udah susah banget. Udah musibah. Udah malapetaka. Udah macam ragam. Segala ujian. Anu ini. Itu. Sampai. Ya Allah. Beratnya. Gitu. Ya Allah. Ya Allah. Sudah susahnya ujian ini. Sampai begitu. Nah disitu Allah bilang. Aku sesungguhnya amat dekat. Amat dekat. Nah jadi kita ngerti nih. Oh kalau pengen ke syurga. Begini ya. Kata Allah. Nah ketika kita mengalami itu. Kita besar hati. Iya Allah gak giniin aku kan. Berarti Allah. Nerima nih aku pengen ke syurga. Gitu. Ya. Berarti Allah. Take it gitu. Allah tuh. Memuat Allah mengambil. Allah mengambil keinginan kita itu. Karena jatuh. Jatuh rancangannya dari Allah. Orang-orang yang pengen ke syurga. Allah akan uji. Ujinya dengan malapetaka. Uji dengan musibah. Uji dengan gini gitu. Sampai. Dia merasa kesusah. Banget. Oh kalau kita udah ngalami. Yang kayak gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah udah mengambil niat kita. Bahwa kita kepingin jannah. Maka Allah katakan. Sesungguhnya aku sangat dekat. Nah kalau Allah udah bilang. Bahwa dalam keadaan kita begitu. Allah tuh sangat dekat sama kita. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan. Apa yang kita perlu khawatirkan. Dalam kesusahan kita. Gak ada. Sikap ini. Bukan ujuk-ujuk bisa muncul. Gak bisa. Uji mesti perjuangkan. Uji mesti hadapi. Kesusahan-kesusahannya. Uji mesti jalanin. Gak punya duitnya. Uji mesti jalanin. Pandangan keluarga yang menganggap. Bahwa. Ih. Kenapa sih mesti fanatik. Banget deh. Gitu ya. Uji mesti ngadepin. Orang tua Uji yang kecewa. Udah di sekolah. Yang tinggi-tinggi. Udah punya kerjaan. Karir udah ini-ini. Ditinggal. Pokoknya mama gak ridho. Itu Uji mesti hadapin. Gitu-gitu. Ya. Mesti dihadapin. Jadi gimana. Nanti orang tua ku gak ridho sama aku. La to'ata limahlukin fi maksiatil halik. Tidak ada ta'atmu pada manusia. Yang membolehkan kau maksiat kepada Allah. Gak ada. Gak ada. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena Uji mundur dari sesuatu. Yang Uji tahu Allah murka kepadanya. Lalu orang tua Uji gak ridho. Gak apa-apa. Tidak akan merubah ketentuan Allah. Bahwa Allah murka kepada riba. Gak akan merubah ketentuan itu. Ya. Uji tobat aja sama Allah. Minta ampun. Doakan berbuat kebaikan sama orang tua sebisa Uji. Agar Allah ampuni ketidak ridhoan orang tua Uji kepada Uji. Tapi tentang apa yang Uji tinggalkan. Uji melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Soalnya gini-gini dalam keseharian. Suka menggaguh rasa kita. Suka bikin kita bingung. Gelisah. Gak usah bingung. Tapi kan orang tuaku jadi gak ridho kepada aku. Udah jelas kok penjelasannya. Kita diminta. Lukman 14. Lukman 14. Jika orang tuamu menyekutukan aku. Kata Allah. Jangan kalian mengikutinya. Tapi selama kalian di dunia. Kalian harus berbaik-baik kepada mereka. Jadi kalau sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan Allah. Hatta itu orang tua kita. Kita gak boleh mengikutinya. Dilarang sama Allah. Tapi Allah mengharuskan kita. Untuk berbaik-baik kepada orang tua kita. Bahkan ketika orang tua kita. Melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Kita tetap harus berbaik-baik kepada mereka. Walaupun kita dilarang Allah mengikutinya. Tapi berbaik-baik tetap. Tetap. Nah begini-begini terjadi nih. Dalam proses uhti berhijrah. Dalam proses uhti untuk merapikan lagi jalan hidup. Belum ntar teman-teman. Dia mah udah ke bawah-bawah sama pemikiran Islam yang fanatik. Dia mah udah ikut-ikut tuh sama. Kita kan juga Islam ya sama. Tapi kita mah ya bisa-biasa aja deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita gak boleh. Kita sama sekali gak boleh merasa udah lebih baik. Merasa udah lebih benar. Merasa kita udah paling oke. Gak boleh sama sekali. Hatta kita udah mundur. Dari pekerjaan. Yang kita tahu bahwa itu dimurkai Allah. Tapi abis itu kan kita tetap banyak dosa kan. Emang gara-gara kita udah mundur dari kerjaan itu. Terus kita jadi hidupnya gak punya dosa. Kita masih dosa terus. Dosa lain-lain ya. Ada dosa terus. Jadi tetap kita gak boleh merasa udah lebih baik. Udah lebih benar. Udah benar nih aku. Ih mereka mah. Gak boleh. Merekanya juga mestinya gak begitu. Ih fanatik amat. Enggak. Sudah biar kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Tanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Termasuk itu. Pandangan kita kepada orang. Bagaimana kita menganggap orang. Itu semua dihisap. Maka kita mesti narahkan. Ngatur terus akal kita. Itu orang gitu banget sih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku juga punya keburukan. Minta ampun ya Allah. Karena begitu kita bilang. Ih itu orang gitu banget. Itu dihisap. Itu dihisap. Nanti pada waktunya Allah akan munculkan hisapnya. Kepada kita. Allah akan datangkan hisapnya kepada kita. Allah akan tunjukkan semuanya ketika kita di dunia. Kan gitu kata Allah. Allah akan tunjukkan. Jadi atur-atur otak kita. Atur hati kita. Atur perbuatan kita. Dan banyak-banyak bertobat. Sebab seluruh perjalanan otak kita. Perasaan kita. Lisan kita. Perbuatan kita. Itu dicatat oleh malaikat Allah. Dan disaksikan seluruhnya oleh Allah Ta'ala. Jika keburukannya banyak. Maka yang bisa menyelamatkan kita. Hanya ampunan Allah. Karena catatannya gak bisa dihapus. Harus Allah ampuni. Baru dihapus. Kalau Allah gak ampuni. Gak akan ada penghapusan buku catatan kita. Sampai penghisaban. Gak bisa dihapus. Ya. Maka kita terus minta ampun sama Allah. Kita sujud terus. Kemarin-kemarin gimana ya Teh. Aduh. Saya tuh kerjanya disana 20 tahun. Gak ada dosa yang gak diampuni. Ya. Asal minta ampun sama Allah. Minta ampun terus sama Allah. Dengan serius. Belajar terus lagi agama Allah. Ya. Lakukan kebaikan-kebaikan di sisa umur kita. Sedekahnya. Ya. Tapi tuh aku kan penghasilannya gak kayak dulu. Siapa yang suruh sedekah pakai uang. Kata Nabi kan. Sedekah itu bisa dengan apapun. Bisa dengan apa saja. Uhti berdoa. Uhti cari tahu. Aku mesti ikut. Aku mesti mengikuti. Apa. Kajian-kajian akhir zaman. Aku pengen ngerti tentang. Bumi Syam. Aku pengen ngerti tentang Surya. Aku pengen ngerti tentang Palestine. Supaya kalau aku berdoa. Itu doa aku mantap. Ini sedekah. Doa itu sedekah. Apalagi kalau Uhti berdoa. Dengan mencari tahu. Mencari latar belakang. Supaya mantap doanya Uhti. Lakan Uhti lagi gak bisa sedekah. Pakai duit. 10 juta. 20 juta. Misalnya ya. Sedekah bisa dengan apa saja. Tapi serius di hadapan Allah. Serius di hadapan Allah. Insya Allah Allah ampuni semuanya. Ya mungkin sore hari ini. Sharing saja ya. Waktunya mungkin tinggal setengah jam lagi. Kita bisa ngobrol. Bisa. Uhti bisa nyampaikan. Ya kita semua sedang berada di dalam. Era kegelapan. Maka kita lah yang harus menyalahkan cahaya-cahaya itu. Kita berada di penghujung zaman. Dimana nanti hanya satu golongan yang bisa ikut Nabi ke surga. Golongannya akan banyak. Terkecah-kecah jadi banyak golongan. Tapi yang bisa ikut Nabi cuma satu. Kita ada di era yang berat itu. Ketika umatku yang ingin menegakkan syariat. Maka mereka bagaikan menggenggap bara api. Nabi sudah bilang. Kita akan tiba di masa itu. Dimana yang mau menegakkan syariat. Bagaikan menggenggap bara api. Pedih, perih, panas, sakit. Tapi kan Nabi sudah bilang. Kalau Nabi sudah bilang ya berarti we're going to reach there. Pasti kita akan tiba di situ. Sekarang kita sudah tiba di situ. Sudah tiba. Jadi kita mesti apa? Kita mesti berjamaah. Kita mesti tolabul ilmi. Kita mesti tingkatkan ibadah. Kita mesti perkuat ikatan sinyal kita sama Allah. Emang kita yang mesti ikhtiar. Kita yang mesti ikhtiar hati kita banyak-banyak manggil Allah. Allah, 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 Astagfirullah, La ilaha illallah, Subhanallah. Emang kita yang mesti ikhtiar. Hati kita mesti bunyi terus manggil-manggil Allah. Dunia lagi kayak gini kita gak manggil yang punya dunia. Ya susah lah pasti berat. Dunia lagi kayak gini kita gak baca Quran. Padahal Quran cahayanya. Ya pasti berat lah hidup kita. Nah kemarin-kemarin waktu kita kerja. Kita berku. Tenggelam di dalam ritme kerja. Keadaan kerja. Yang Allah murka kepadanya. Udah sih kerjaannya Allah gak suka. Waktu kita habis. Baca Quran gak sempet. Gali ilmu kepepet-pepet. Sholat juga. Ya udahlah. Ya bagaimana kita gak berada dalam kegelapan. Aduh teh gimana dong teman-temanku. Sahabat-sahabatku yang masih berada di sana. Ya kan kita juga sekarang dosa terus. Adalah di dosa-dosa kita yang lain. Ya udah kita fokus aja pada diri kita sambil mendoakan mereka. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya. Kita pun diampuni dosa-dosanya. Karena sama kita juga masih berbuat dosa. Kita kan pendosa semuanya. Tapi kita beri akhtiar untuk mencegah diri kita dari dosa-dosa yang dihadapan Allah dikategorikan sebagai dosa besar. Ya kita berusaha mencegah diri kita. Gak ada dosa yang gak diampuni. Semuanya diampuni. Diampuni syirik diampuni. Asal kita masih ada umur. Syirik itu gak diampuni kalau kita matinya dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik. Di hari akhir gak ada syafaat apapun juga. Tapi selama masih di dunia semua diampuni. Semoga Gini Allah udah janji bahwa Waktunya akan tiba Dunia akan kembali ditauhidkan. Itulah masa kehadiran Imam Mahdi. Tapi gak lama Masa pemerintahan Imam Mahdi itu kata Nabi 7, 8 atau 9 tahun. Itu dunia berada di dalam kejayaan Islam kembali. Manusia sudah ditauhidkan kembali. Negeri-negeri Seperti masa ketika Rasulullah SAW Dengan khulafah Rasidin kembali. Kembali mentauhidkan dunia. Itu sudah ada di dalam janji Allah. Tapi kan kita gak tahu Kita nyicipin apa enggak. Wallahu'alam Kita gak tahu kan Kita mencicipi era itu atau enggak. Kalau kita merasa Ya kalau aku gak nyicipin Berarti kan kita udah mati sebelumnya. Artinya kalau kita udah mati sebelum era itu Kita meninggal dunia Saat dunia masih di dalam era kegelapan. Berarti istiar kitanya kan Yang harus kita perkuat Agar kita wafat husnul khotimah. Karena dunianya gak sedang menyajikan itu Bagi pada kita. Gitu. Maka kita mesti berjuang. Kita mesti milih track hidup kita dimana. Gitu. Karena barangkali memang kita gak masuk dalam Golongan kaum muslim Yang merasakan kembali Cahaya Islam menaungi dunia. Mungkin kita gak merasakan Kedatangan Nabi Isa. Nanti kan ada Pada era itu Ada manusia-manusia Seperti Bumi kan sama Yang gue tak ganti manusianya kan Ya kan Selesai era ini Masuk era ini Selesai habis era ini Masukkan gitu Kalau kita eranya selesai Berarti nanti pada masa Nabi Isa Alayhi Salam Dikembalikan Allah Membuka bumi ini Kan ada manusianya Ya Itulah saat Kemenangan Dimana Dajjal sudah tidak bisa Mengganggu manusia Kalau kita Ya kita ada dalam era yang Digambuhin terus nih Sama kaki tangan Dajjal Gitu Maka kita aja yang mesti berjuang Ini kita sedang bicara iman Kita lagi bicara iman Kalau ditarik pakai akal Bicara kayak begini Banyak-banyak pasti yang beranggapan Ih Apaan sih tuh yang dia omongin Ya Apaan sih Balik lagi dibilang fanatik deh Ya Hidupnya yang biasa-biasa aja kali Gak usah gitu-gitu amat Gitu Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita berdoa Kita berdoa Mudah-mudahan Allah selamatkan Seluruh umatnya Nabi Muhammad Dia Mudah-mudahan Allah Berikan Hidayah Betunjuk kepada seluruhnya Yang belum mau Menyembah Allah Ya Yang belum mau Tawadu kepada Allah Ya Mudah-mudahan semuanya ditolong Salah Allah Ya Kita mendoakan seluas-luasnya Dengan harapan Kita didoakan Ya Kita juga didoakan Oleh Keluasan doa Manusia lainnya Jadi sekali lagi Ya Kita berjuang Ya Berjuang Banyak sabar Tambah-tambah terus Yakinnya Ya Perputaran Jagat ini Adanya di tangan Allah 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 pernah taruh kita Dalam keadaan Kubangan dosa Itu bukan tanpa maksud Ya Allah taruh disana Biar kita ngerti Biar kita mendalami Kan kita mendalami Orang pernah kerja disono Ngerti kan Mendalami Gitu Ya Nah hari ini Allah tolong Uhti untuk Tidak berada lagi disana Uhti dapat amanah Dari Allah Uhti udah punya Kedalaman Pengalaman itu Sekarang dipindah Sekarang mengkaji Uhti dikasih amanah Dakwah Sama Allah Nyampaikan Nyampaikan Ya Uhti itu bidangnya Uhti Uhti ini Dengan para Ikhwan-ikhwan yang mungkin Tadi ada Dikasih amanahnya Sama Allah Menjadi lebih Sharp gitu Lebih tajam Ketika membahas Tentang riba Teteh Oh jadi tajam Ketika membahas Tentang hijrah Pergaulan bebas Dunia malam Narkoba Seks bebas Tajam Ya karena pernah Allah taruh disana Gitu Ya Ternyata di umur kita ini Allah kasih kita Kesempatan Allah pindahkan kita Artinya kita Mengemban amanah Di muka bumi ini Untuk menyampaikan lagi Ya InsyaAllah Mudah-mudahan semuanya Dijaga Allah Mungkin itu dulu Maaf lahir dan batin Semoga Allah Jaga kita semuanya Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina Zabannar Subhanal rabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wassalamun alam mursalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama saling sapa tv Bersama saling sapa tv Bersama saling sapa tv Bersama saling sapa tv